Hai, nama aku Nelson di channel NeruNeruSoon Sekarang lagi sekitar jam 8 malam Aku belum makan malam Laper Makan apa ya? Bingung loh mau makan apa Oh iya Aku inget coy, kemarin itu aku lagi ngecek di Gojek Lagi liat-liat makanan Terus aku ngeliat, ada menu baru dari McDonald's Ya, kira-kira udah keluar satu minggu yang lalu lah Menunya itu Topoki Nah, aduh, tapi aku lagi males keluar Gojek aja lah Nah, ini dia coy McSpicy Black Topoki Paket medium Wah, gila ya Dia burger Terus rotinya itu warna hitam Menarik Terus Topokinya dimananya? Oh, saus Topoki yang manis pedas Oh, sausnya Topoki coy Jadi dia bukan Topoki kayak berasnya Tapi dia pakai sausnya coy Saus yang biasa dipakai buat masak di Korea gitu kan Buat masak Topokinya Wah, pesan satu Terus disini juga ada Topoki Chicken Oh, jadi ayam tapi pakai saus Topokinya kah? Ayo, kita cobain yuk McD ada jual nasi uduk lagi kah? Terakhir kali Nasi uduknya agak mengecewakan Cobain yuk satu yuk Nah, sisanya paket berdua Paket berdua Waffle friesnya kita udah bisa coba di atas ya Waduh, ini minumannya kebanyakan gak sih? Dan akhirnya sampai juga coy Ya, dan sesuai dengan tebakanku Minumnya agak kebanyakan Kita dapat tiga Ini sih banyak betul Tapi yang paling aku penasaran coy Topokinya, saus Topokinya coy Waduh Gila ya Sambelnya Telurnya Dikasih telur juga coy Mantep ya Oh, ini dia Nasi uduk komplitnya Wah, oke-oke Terlihat lengkap Dengan ayamnya yang sangat crispy Wah, ini dia kentangnya Mantep coy Kentangnya Ini kentangnya yang bentuknya Agak kayak raket gitu ya Keliatannya menarik gitu Wangi banget Oh, dia ada campuran sama kentang Lurusnya juga kah? Oh, enggak, enggak, enggak Bentuknya aja ya Bentuknya agak meragukan gitu Rasanya kayak Kentang Nah, ini dia Nasi ayam Topokinya coy Akhirnya Gak cuma ayamnya doang Sekarang udah lengkap sama nasinya Terus disini Ini dia Kalian tau lah apa ini ya Wow Wow Burger Topokinya coy Ada ayamnya Ada kejunya Yang agak meleleh Gimana gitu Bikin bangkitkan selera banget Waduh Enggak sabar buat gigit ini 100% ya Terus disini kita dikasih sambal banyak Garam Ini yang perlu garam Untuk telurnya ya Mantap Ini sih tinggal Santap aja ya Nah, yang paling aku enggak sabar coba Dari tadi itu Sebenarnya Topokinya Saus Topokinya ya Waduh Biasa kalau misalnya Topoki itu kan Sausnya dipakai buat kue beras Jadi Topoki itu Setauku kue beras gitu kan Kayak suatu kue beras Korea gitu Tapi kali ini Si Magdi keluarin Dia cuma pakai Sausnya doang Saus Topokinya Kan bikin aku penasaran banget Wah Ditambah lagi ada nasi Magdi disini Udah siap banget ya Aku buka ya Waduh 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 Tapi sebelum itu Kalian tau coy Garam Oke Bakal aku coba ya Jangan sampai jatuh sih Aku kasih tunjuk ini Jatuh lagi Tapi warnanya sih Bikin Gigit nasi dulu No nasi No kenyang Momen penentuan Ini dia Momen penentuan Saus Topoki Here we go Holy Holy Oh my God Enak Enak Oke Kukira tadinya Bakal agak aneh Tapi enak Jadi saus Topoki ini Rasanya kayak Manis Jadi dia sambalnya Pedasnya dikit Tapi dia lebih kemanis coy Jadi kalian bayangin aja Kayak yang crispy Magdi Ini nih Yang sangat crispy Kamu campurin Sama Saus kentalnya Topoki Wah gila Dan manisnya itu Kayak berkombinasi Sama crispy nya ayamnya Sama pedasnya sedikit Sedikit doang pedasnya Mengeluarkan cita rasa baru coy Gara-gara ayam ini Aku jadi penasaran Sama rasa burger Topoki nya Sumpah Dan tentunya Kita kombinasiin sama Nasi ya Kita kecolin ya Nasi nya Sama sausnya Tapi kayaknya Kalau cuma saus sama nasinya Kurang deh Kurang Tapi kalau misalnya Kamu kombinasiin sama ayamnya The best ya Ditemani dengan minuman Fanta kayaknya Fruity Fruity Jadi begini cara makan ya Lahap satu nasi Langsung angkat Langsung angkat Ini ambil telurnya Yang gede Wah Cocok sedikit sambelnya Makan Aku suka Suka sumpah Enak Beliknya jadi agak Belepotan gitu ya Tapi inilah Namanya sensasi makan Beliknya penuh Ambil telurnya Ambil ayamnya Enak Enak sih Kombinasinya Cukup berhasil MacD Aku suka yang ini Tidak Tidak ada yang tersisah Tidak ada yang tersisah Kecuali tulangnya Biar jangan makan telurnya Dan telurnya Dan telurnya kita habisin Dan Suap terakhir telurnya Enggak deh Ini suap terakhir Dan bersih ya Bersih Sekarang sambelnya Pengen Giniin semua Boleh 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 Enak Boleh Boleh Mantep Tapi masih kurang kenyang Nah sebagai jeda Aku bakal ambil Kentangnya dulu Udah agak diem Asal lama Crispy-nya berkurang Tadi pertama kali Aku makan crispy Jadi pelajaran pertama Kalau kalian pesen kentang Makan kentangnya dulu Biar crispy-nya tetap ada Terus sekarang Sambelnya Aku tuang ke kentangnya Biar mantep Tadah Kentang Dituang Sambel Kita langsung Dia bentuknya beda Bikin crispy-nya juga beda Tau Dari kentang yang lulus-lulus biasa Aku lebih doan yang ini Tiap orang beda-beda Tapi aku lebih doan yang ini Daripada kentang yang biasa Kenapa? Soalnya aku berasa makan kentang Kalau makan yang bentuknya kayak gini Aku berasa makan kentang Bahkan aku bisa melihat Isinya kentang Dan tebal juga ya Mantep Aku sebenarnya pengen Burger Topocci-nya Pengen nyoba Tapi sabar Aku bakal seling Sama nasi uduk McD Nasi uduk McD ya Semoga jangan Mengecewakan ku Kalau waktu itu udah pernah Mengecewakan Semoga aja dia sudah Membetulkannya Aku ingat betul Dulu yang paling aku Nggak doain dari Nasi uduk McD itu dia Benyinyi banget Dan sekarang Nasinya itu Nggak terlalu benyinyi ya Benyinyi itu Kayak lengket gitu loh Kayak nempel semua Sekarang kayak Masih lebih mending ya Teksturnya Kayaknya dia Sedikit ada perkembangan Di teksturnya Jadi aku bakal coba ya Oh iya disini juga ada Bawang gorengnya Dan disini juga ada Sambelnya Nah Nasi uduknya Aku campur Sama bawang goreng Nah sekarang tinggal Kita cobain Agak sedih aku Aku mengharapkan lebih Ya minimal Teksturnya membaik Nggak benyinyi lagi Nasi uduknya Walaupun rasanya masih Bukan uduk Aku bakal makan ayamnya ya Ya ayam Magni biasa sih Wah Gede banget ya ayamnya Buset Kasih sambalnya Sambalnya agak Baunya nyengat banget cuy Sambalnya Ya Sambalnya Not bad lah Semoga Magni Kedepannya bisa memperbaiki rasanya ya Teksturnya udah oke Teksturnya udah oke Minimal ya Nggak benyinyi Tapi rasanya Mungkin bisa lebih dikembangkan lagi lah ya McDonaldnya Mungkin rasanya Rasanya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi ya Ini aku bakal simpen dulu ya Ntar aku bakal lanjutin nanti lagi Soalnya aku penasaran banget nih Sama burger Hitam McDonald yang topoki Tadi Ayam topokinya udah Top banget coy Sekarang saatnya Burgernya Let's do this guys Oh sebentar Kita tambahin resep ya Kita buka dulu Kentang Ini namanya inovasi Neru Neru Son Kita berinovasi Jangan taruh kentang Kita tutup Tutup gak sih dia Ayo tutup Satu lahapan besar ya guys Ayamnya gak kegigit dong Tentang Ini ayamnya itu chicken katsu coy Walaupun dagingnya sama ya Kayaknya bumbu dagingnya sama Kayak ayam McBee biasa Cuman chicken katsu ini Dia jadi rata Gila Copotnya gampang banget Damn Ini ada saus topokinya gak sih Gak gitu berasa ya Lebih berasa yang ayam tadi coy Iya lah ayamnya tadi Dibanjirin sama saus Gimana gak berasa Coba aku cek kayak lagi burgernya Ada kok Ini ada Ada-ada Ada saus topokinya Mungkin karena bercampur sama saus Tomat sambal lainnya ya Makanya dia Saus topokinya gak terlalu berasa Tapi enak loh Yang ini not bad Enak It's the best day Ever Sake Wow Dagingnya Lalu gak ke belakang Tanti posisi Aku perlu minum Seger banget Seger banget ya minumnya Dia juga ada tomatnya dalam Rasa tomatnya itu kayak ngeimbangin gitu loh Rasa deh Rasa rotinya Seladanya buat Rasa crispy aja sih sebenernya Yang kayak Yang kayak Letus-letusnya itu Letus-letusnya itu Cuman buat rasa crispynya Dan kejunya Terimbangi Dengan tomatnya Ini jadi Bikin melutku Beledak Bawang sampah pada tempatnya Sisa ini doang Nasi udu Kayak udah minum apa aja ya Minum obat Isinya bong goreng Oh right Nasi uduknya habis Ayamnya habis Nggak usah aku kasih tujuk ya Soalnya berantakan gitu loh Ya Ayamnya enak Soalnya enak Sambalnya not bad Bawang gorengnya kasih asin dikit Uduknya Tolong dikembangin lagi ya Aku beresin dulu Mejaku Biar gak disemutin Oke deh Itu dia McD ya McD nya Aku suka banget Sama ayam topokinya Ya untuk saus topokinya Aku bilang Cukup sukses Buat di Kombinasin sama Ayam crispy nya Dan nasi sama telur Itu cukup sukses Itu menurutku ya Opiniko sukses Buat burgernya Mungkin saus topokinya Tambahin lagi coy Biar lebih berasa Oke deh Terima kasih yang udah menonton Jangan lupa like Comment and share Subscribe juga Yang belum subscribe Soalnya aku Nelson Di channel NeroNerson See ya